Nah itulah kenapa Al-Quran itu menjadi pendidikan awal di dalam membentuk akhlak yang unggul. Kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan melalui Al-Quran. Al-Quran sebagai pembentuk akhlak yang paling unggul. Artinya di dalam proses pembentukan akhlak itu harus mengutamakan nilai-nilai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita memulai mendidik putra-putri kita dengan kalamullah, maka cara berfikirnya, kemudian akhlaknya, perilakunya, itu akan mengejauntahkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau menyatakan, Barang siapa yang mengambil Al-Quran, artinya menghafalkan Al-Quran, dalam bahasa salaf, membaca, mengambil, mahir, ahli Al-Quran itu adalah yang menghafal Al-Quran. Zaman dulu Al-Quran tidak banyak ditulis, banyak dihafal. Nah itulah kenapa Al-Quran itu menjadi pendidikan awal, di dalam membentuk akhlak yang unggul. Sehingga Aisyah sendiri, Umul Muminin, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau menjawab, tidak panjang lebar, tidak bernomor 1, 2, 3, 4, Umul Muminin menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya semua nilai kebaikan dalam Al-Quran, baik itu amalan hati, seperti keimanan, tawakal, sabar, syukur, rizu, itu semua betul-betul dimiliki, karena itu diterangkan dalam Al-Quran. Ucapan yang baik, kalimat ta'ibah, kalimat yang menghormat, kalimat yang menyenangkan, itu juga ada dalam Al-Quran. Maka itu juga akan muncul dalam kehidupan seorang anak. selamat menikmati.